Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Ibadepon Budi Rajo Kali ini kita akan membahas tentang Permasalahan sekolah dari rumah School Frog Jadi Saat ini dalam rangka Mengurangi penyebaran virus corona COVID-19 Maka dilakukan Social distancing Kita menjaga jarak Sekolahan-sekolahan dilakukan dari rumah Kita belum berani untuk membuka sekolah Untuk datang ke fisik Nah Sekarang Ada banyak permasalahan ternyata Kalau kita melakukan sekolah dari rumah Kita bahas satu per satu ya Yang pertama adalah Masalah akses Untuk Melakukan sekolah dari rumah Maka dibutuhkan akses ke Sumber informasinya Dalam hal ini biasanya akses dilakukan melalui internet Jadi Bagaimana caranya kita mengakses internet Untuk kota-kota besar Umumnya akses di internet itu tidak menjadi masalah Karena internet tersedia di kota besar Nah masalahnya Tidak semua tempat di Indonesia tersedia akses internal Digital divide itu masih real Di Indonesia masih masalah nyata ya Sebagai negara yang punya ukuran fisik besar ini kita masih Punya masalah Memang tidak mudah ya bagaimana kita memberikan layanan Jangan kan internet Akses telekomunikasi dasar pun belum ada di banyak tempat Jadi sinyal belum ada gitu kira-kira gitu Jadi masalah utamanya adalah Ketersediaan akses Ada atau tidak ada dulu Jadi itu masalah yang Yang pertama soal akses ya Maka kita punya PR ya To do list Jadi perbanyak akses internet di berbagai tempat Di Indonesia Dulu ada program USO ya Yang mana terpengambil dari keuntungan penyedia layanan telekomunikasi Yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membangun jaringan kemana-mana ya Membangun akses telekomunikasi di mana-mana Ini setahu saya sih masih berjalan ya Tapi saya tidak tahu sekarang sampai seberapa cepat Masalahnya kalau kita melakukannya business as usual Tidak jalan lagi ya Karena ini kondisi yang tidak visual ya Kondisi yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu sekarang Jadi bagaimana kita menyediakan layanan Akses ke internet ke banyak tempat Ya itu dulu Ada atau tidak kita buat ada dulu Yang kedua adalah masalah harga Sebetulnya akses di internet itu sekarang Sudah murah ya dibandingkan Wah berapa tahun yang lalu ya Berapa tahun yang lalu memang akses internet luar biasa mahal Sekarang sudah terjangkau lah ya Ada biasanya operator itu punya paket-paket tertentu ya Tapi kalau kita bayangkan ya Akses-akses internet itu Biasanya untuk keperluan biasa-biasa aja Dan tanpa petik biasa-biasa Kita gunakannya untuk berkomunikasi Media sosial Kadang-kadang youtube-an Mungkin mendengarkan radio Atau mendengarkan musik ya Tapi kita anggap ini sebuah hal yang biasa Nah sekolah online ini membutuhkan hal yang luar biasa Biasanya sekarang ini ada keinginan Untuk menyediakan layanan dalam bentuk video Ada youtube saya juga tentang membahas Kenapa kita harus buat video Dan nanti itu karena akan kita bahas di akhir juga Jadi sekarang bukan hanya akses internetnya aja Tapi akses internet dengan kualitas video Yang mana itu berarti kuotanya harus besar Artinya juga nanti pengeluarannya juga menjadi lebih mahal Nah bagaimana kita bisa menyediakan layanan internet Dengan biaya yang murah ya Jadi ini agak susah ya Kita ini melewati langsung loncat ya Kalau dulu mungkin di negara-negara lain Melewati masa teks dulu ya Teks segala macam tulisan, baca, tulis Kita langsung meluncat ke video Artinya ya tadi ya Kualitasnya harus kuota video Dan harganya juga harus Resemple atau murah Bayangkan kalau kita menggunakan internet itu Hanya untuk sendirian saja ya Tapi bayangkan kalau di rumah ini ada Satu keluarga dengan dua anak katakanlah ya Berarti Plus tambahan orang tuanya juga yang mungkin bekerja ya Jadi kalau ada dua anak Orang tuanya bekerja Kalau kedua orang tuanya bekerja Empat orang Kalau hanya satu berarti tiga orang Berarti ada antara tiga sampai empat orang Yang harus mengakses internet pada saat bersamaan Dengan kualitas video Karena orang tuanya juga sekarang lagi Banyak bekerja dari rumah ya Work from home Yang mana seringnya tuh melakukan Video conferencing ya Jadi sekarang bukan hanya satu orang Tapi empat orang akses video Maka akses internet harus murah Jadi to do list kita adalah akses internet murah untuk pembelajaran Saat ini sudah ada inisiatif ya dari provider Untuk memulai dengan memberikan harga murah Contohnya ini kalau disini saya contohkan ini Saya tunjukkan tulisan saya di wordpress juga yang membahas hal yang sama Ini ada paket telekomsel mereka jarak jaru dengan kuota belajar 10 rupiah Ini bukan pesan sponsor untuk telekomsel Kebetulan yang saya tahu sekarang yang ini Mungkin ada yang lain-lain lagi Kalau ada tolong beritahu nanti saya masukkan di dalam list yang di bawah ini Dan juga di tulisan saya di wordpress Jadi ini ada paket 10 giga Untuk 10 rupiah ya Eh saya lupa nih 10 giga kalau nggak salah Jadi itu bagus ya Yang ini berarti layanannya digunakan untuk mengakses belajar Tapi sayangnya banyak orang yang melakukan abuse Ada banyak tutorial untuk bagaimana mengkonversi Ya mereka belajar ini Paket mereka belajar ini digunakan untuk mengakses internet biasa Sayang sekali itu banyak orang yang nangkal Sehingga ide yang bagus ini Kemudian sekarang mungkin operatornya jadi berpikir 2-3 kali gitu ya Untuk memberikan layanan serupa Tapi ini bisa dilakukan ya Jadi mungkin kita harus membatasi Atau mungkin ke depannya harus kerjasama dengan Youtube atau penyedia jasa lain untuk hosting ya Untuk menyediakan layanan materi-materi pembelajaran Itu dilakukan secara terpisah Sehingga akses tadi ya Yang kuota tadi hanya dapat mengakses situs-situs tertentu Misalnya untuk yang belajar tadi Yang nggak bisa dipakai untuk hal-hal yang lain Bahkan untuk general Youtuber aja itu ya Untuk melihat Youtube-an juga nggak bisa gitu ya Jadi harus untuk Youtube yang belajar Tapi ini kembali lagi Barat to do list kita adalah Akses internet untuk pembelajaran harus tersedia dengan harga yang murah Jadi itu masalah akses ya Masalah kedua yang gede nya Adalah materi pembelajaran Nah asumsi kita bahwa kita sudah Mereka ingin akses ke internet Kemudian sekarang masalah materi pembelajaran Dari dulu memang kita berupaya Agar materi pembelajaran ini Dibuat dalam versi elektroniknya Sudah banyak upaya untuk melakukan kesana Sehingga kalau kita sudah punya format elektronik ini Maka dia dapat diakses secara online Secara daring Tapi pendekatan yang dilakukan saat ini Dalam opini saya itu Masih sebatas seolah-olah ya Materi yang lama itu kita scan saja Kemudian kita masukkan Kita tampilkan dalam bentuk elektronik Atau paling-paling yang jauhnya lagi itu ya Artikel itu kita ketikkan ulang Kedalam bentuk presentasi Kalau ini powerpoint atau library office gitu ya Kita ditaruhkan dalam Ini kalau saya ambilkan analogi itu Seperti kita berpikiran Kita punya delman ya Terus kita mau buat mobil Gak kepikiran tuh ya Bahwa itu bisa berbuat beda Atau ini ya analogi lain itu Kita kebayangnya itu mesin tik Kemudian kita berpikir Mesin tik ini kita konversikan menjadi komputer Enggak terbayang Kalau kita dengan komputer itu Kita ada fitur berbagi File sharingnya Karena kita konsepnya mesin tik gitu ya Jadi kalau dikonversikan kesana Ya seperti itu saja Jadi hanya file sharing aja Jadi masih belum ya Terbayang sih memang kita punya masalah Keterbatasan materi ini itu Karena kita tiba-tiba ya Tiba-tiba kena virus corona ini Tetapi kita harus melakukan transformasi Digital dengan segera Jadi ini memang menuju kita Gak apa-apa Jadi menurut saya kita mulai aja dulu ya Dengan makanan semua yang sebenarnya ada Kemudian kita buat materi-materi lagi yang lebih bagus Jadi memang harus dibuatkan materi-materi yang lebih bagus lagi Kita tunjukkan ya materi bentuk elektronik ini kepada siswa Oh ternyata mereka tidak suka atau tidak cocok Maka kita harus buatkan materi yang lebih bagus lagi Bahkan menurut saya juga Cara anak-anak belajar sekarang ini Lebih cenderung menggunakan video gitu ya Itulah sebabnya juga Ini saya sudah buatkan Topik ini sudah saya buatkan tulisan Tapi saya juga buatkan videonya Karena banyak orang yang ingin Mendengarkan atau melihat ya Mendengarkan sambil melihat Opini yang disampaikan dengan cara video Audio video Jadi menurut saya perlu dikembangkan materi-materi pembelajaran Juga dalam bentuk video Jadi kalau tadi aksesnya video segala macam Materi pembelajarannya juga dalam bentuk video Nah itu juga Kita juga tidak bisa langsung mengkonversikan Itu kayak Kita membacakan berita gitu ya Kalau dari radio kan dulu ya Macam berita gitu Kemudian kita videokan Itu sekarang bentuknya juga masih gitu ya Orang bacakan gitu ya Tapi kan sebetulnya Kalau membacakan Kalau dengan TV itu kan ada Ada videonya Bisa tampilkan backgroundnya Segala macam Bisa ditampilkan ceritanya Jadi bukan hanya orang yang baca Ini sama juga seperti itu ya Jadi materi pembelajaran itu Bisa juga disampaikan Tidak hanya bentuk-bentuk tulisan dalam Dibentuk elektronik tadi ya Tapi juga dalam bentuk video-video Jadi banyak storytellers ya Orang-orang yang akan bercerita Menceritakan tentang materi-materi tersebut Misalnya materi kalibah kitabah kurang Materi biologi Materi kimia Kalau tadi Kalau dibuku kan cuma Campur-campur ini Kalau dalam video kan bisa ditunjukkan Zat kimia nih Campur zat kimia nih Meledak gitu ya Atau berasap Atau berubah warna Itu kan Kalau dengan video Bisa kelihatan Oh iya Dicampur gini Berubah marahnya Jadi kuning Jadi merah Jadi hijau Atau apa Jadi kalau Hanya di dalam buku kan Ataupun nanti kita konversikan bentuk Sekarang-ngatnya kan kering Jadi tuduhnya dalam buat materi pelajaran Dalam bentuk video Nah ini perlu pendanaan yang besar Kalau tadi orang berpikir Akses itu memang Memang mahal sekali ya Itu dilakukan dengan pendekatan huso Nah ini pengembangan materi Ini juga jangan lupa Ini butuh waktu Dan butuh dana juga Jadi effort besar juga gitu ya Kita harus kumpulkan story-story tellers Dan kita minta mereka Untuk bercerita ya Bercerita Mengajari Orang-orang tentang Materinya tadi Mulai dari yang Kecil gitu ya Dari anak-anak kecil Sampai S3 mungkin ya Materinya Nah Kalau dalam tulisan blog saya ini Bagian pertama ini Bagian pertama ini Membahas dua hal Yaitu Membahal akses Dan kedua Membahas materi Nah Sebenarnya ada satu lagi ya Ini saya buat versi keduanya Permasalahan selanjutnya Itu adalah Permasalahan Perangkat ya Jadi tadi akses Kemudian konten Nah ada juga Pemasalahan perangkat Perangkat Nah perangkatnya juga macam-macam ya Perangkat untuk mengakses tadi Dan perangkat untuk mengakses kontennya Yang pertama Perangkat untuk akses internet Gimana ke orang mengakses internet Saat ini yang paling mudah ya Yang kebayang oleh kita adalah Handphone ya Jadi kita menggunakan handphone Langsung kita Akses internetnya dari Handphone Nah berarti Nah berarti Harus ada ketersediaan handphone Yang murah Untuk Siswa Tapi selain handphone Ada juga akses lain Kalau di rumah Ada ada akses point Mungkin di pinggir jalan Ada akses point Wifi router Dan lain sebagainya Jadi ada Perangkat-perangkat Devices lagi Yang bisa digunakan Untuk Mengakses internet Tadi ya Mengakses internetnya Handphone juga ini Biasanya cocok Untuk satu orang Jadi kalau saya mengakses Ini oke Tapi kalau Di rumah ya Misalnya tadi Ada tiga atau empat orang Maka Repot juga ya Kalau handphone ini Dipakai untuk Mengakses tadi ya Tiga atau empat orang Berikan layanan Untuk Sekolah Anak dua orang Sekolah Orang tua dua orang Meeting Wah ini kayaknya Bisa gempor Handphone yang begini ya Ya jadi Tapi kita pikirkan lah Jadi berarti perangkat penting Perangkat untuk mengakses internet Yang penting Untuk sementara ini Kita bayangkan bahwa Akses internet Lewat 3G 4G Wifi Jadi kita harus Sediakan akses internet Yang murah Maka dari itu Mungkin Perlu kita koleksi ya Handphone-handphone yang murah Dan kita bagikan ke banyak tempat Saya lihat banyak upaya juga Untuk memberdayakan Perangkat-perangkat lama ya Handphone-handphone lama Yang sudah Tidak dapat digunakan Tidak bisa diupgrade Secara Profesional dari Yang bersangkutan Tapi handphone-handphone itu Dapat dipasangi Dengan sistem operasi Yang Ya yang Yang dalam tanah petik Buatan Open source Open source Yang cukup Bisa digunakan Untuk akses internetnya aja ya Jadi itu Kita harus ada perangkat Untuk akses internet Nah Perangkat yang kedua Yang dibutuhkan adalah Perangkat untuk Mengerjakan tugas Kan tadi Siswa Mau Mengerjakan tugas Suruh Gurunya Untuk nulis Suruh apa Yang paling sederhana Tentunya ini adalah Komputer atau laptop Atau notebook ya Saya sebut saja Laptop ya Laptop Nah tentu saja Idealnya ini Satu anak satu laptop Nah ini masalahnya Apakah ini masuk akal Saya sebagai orang lama Agak kurang Kurang Saya susah ya Mengakses Ini materi itu Dengan Menggunakan handphone Baca tugas Itu mungkin Karena saya Sudah generasi lama Matanya sudah Bermasalah Baca dokumen Dokumen ini Nggak bisa Anak-anak mungkin bisa Baca dokumen PDF Atau lewat Handphone Tapi Menurut saya ini Kurang rasional Harus disediakan Laptop Berarti harus ada Laptop yang murah Baikkan kalau Satu keluarga Dua anak Berarti harus ada Dua laptop dong Ya ini juga berarti Harus ada Mekanisme Menyediakan Perangkat Untuk mengakses Yang satu Perangkat untuk Mengerjakan tugasnya Satu lagi Nanti harus Masalah lagi Misalnya Nanti harus ada tugas Yang mana Anak itu harus Menggambar Atau menulis Atau menulis Atau menulis rumus Gimana apakah di potret Apakah harus Pilihnya template Apakah Kan susah ya Kalau kita berhadap Laptop yang murah Terus touch screen Segala macam Wah ini juga Satu halnya sendiri Tapi kita Fokuskan dulu Pada ketersediaan Laptop yang murah Jadi meskipun terbatas Nanti Berarti harus Ada laptop yang murah Berikutnya lagi Dengan akses tadi Adalah perangkat lunaknya Softwarenya Berarti harus Inikan juga Perlu dipikirkan Perangkat yang Digunakan Untuk menulis Word processing Word processing Itu pakai perangkat Apa Apakah Dengan menggunakan Text editor biasa Atau perangkat Word processing Khusus Terus juga Perlu dibutuhkan Juga mungkin Perangkat lunak Untuk Menggambar Melukis Ada drawing Painting Dan seterusnya Berarti kita harus Mendaftar Mendaftar perangkat lunak Apa saja yang dapat digunakan Tentu saja preferensinya Yang gratis Atau murah Karena Ini scale-nya besar Meskipun Ya ini ya Meskipun kita paham Bahwa pendidikan itu Tidak ada yang Ya gratis Tapi ini bagaimana Membuatnya Affordable Terjangkau oleh semua Jadi agak aneh Jadi kita harusnya Membuat sebuah Mantra katakanlah ya Tidak boleh Ada anak tertinggal Tidak sekolah Karena tidak punya uang Atau tidak boleh Anak Tidak bisa sekolah Karena miskin Bagaimanapun caranya Itu adalah tanggung jawab Kita semua Untuk Bisa Menyediakan Mekanisme Apapun Tadi apa Akseslah Kontenlah Perangkat Untuk semua Anak di Indonesia Mari kita pikirkan Bersama Silahkan Komentar di bawah Ini Nanti juga Silahkan Usulan-usulan lain Ya Masukkan ke sini Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih